Halo teman-teman Poltek HarborCast, kita kedatangan tamu yang istimewa banget nih dari dari Jakarta, wih jauh-jauh ke Tegal dan mereka membawa mimpi-mimpi yang ini harusnya anak muda di seluruh dunia tahu nih karena keren banget nih jadi dari aplikasi duitin mereka bergerak di apa ya apa namanya tentang pelestarian lingkungan ya tentang pengelolaan sampah boleh dong kenalin nih ada siapa aja dari teman-teman duitin halo 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 salam kenal semoga semua sehat selalu amin amin perkenalan dulu dari teman-teman duitin ada mas Adi Joyo mas Adi Joyo halo mas Adi halo mas kok aku ya iya ya iya ya dong iya saya Adi Joyo biasa dipanggil Joko ya Joko kok bisa Adi Joyo jadi Joko ceritanya gimana? ceritanya panjang mas itu lebih dari 20 menit kayaknya nanti jadi autobiografi ya pas ceritanya bukan tentang duitin jadi buku nanya ya saya salah satu co-foundernya duitin asik wuh ini keren banget nih langsung kedatangan co-foundernya enggak sih sebenernya saya pemuluh enggak ya biasa aja ya biasa aja satunya ada Mbak halo semuanya aku Audrey dari duitin yes ini Pak Adi Joyo ini bos saya saya biasa ngebantu ngebantu aja beliau butuhnya apa gitu sih mas kurang lebih biasanya sukanya ngerepotin butuh apa aja tuh banyak sih mas tapi kebiasanya kebanyakan tentang makanan jadi setiap jam sekali harus siapin makanan gitu makanya nih lagi nunggu nih iya bener banget iya iya Mbak Audrey juga katanya lebih ke apa ya tentang enterprise gitu untuk apa namanya partnership gitu-gitu ya betul jadi kalau mau kolaborasi kerjasama atau misalkan mau bikin yuk kita bikin ide baru bareng itu bisa ke saya nanti akan ditiriskan ke Pak Adi Joyo termasuk kolaborasi sama kampus nih Poltek Harbor nih bareng-bareng kalau itu sih oke oke mungkin temen-temen masih di Tegal dan sekitarnya mungkin masih belum tahu ya apa namanya aplikasi duitin padahal kan itu udah denger-dengar jadi salah satu startup terbaik juga di Indonesia ya versinya Google ya amin mudah-mudahan boleh dong diceritain bagaimana temen-temen duitin itu bergerak itu lewat apa ya awalnya gimana tuh oke mungkin duitin dulu kali ya duitin itu bukan P2P lending bukan pinjol gitu kali ya karena gini karena karena namanya duitin iya iya bener banyak orang-orang yang apa namanya ngira kita itu adalah pinjol karena ada duitnya gitu kan ya bahkan ada yang apa namanya ke WA Center kita kalau nggak di Instagram itu tanpa mereka ngelihat kontennya dulu mereka langsung saya mau ngajuin pinjaman dong kayak gitu ya iya penuh hotspot center ya Pak dari saya mau ngajuin pinjaman gitu iya atau bahkan saya udah daftar tapi kok belum cair-cair gitu ada kayak gitu iya iya duitin itu sebenernya adalah sebuah singkatan dari daur ulang itu ini daur ulang itu ini betul kita adalah sebuah singkatan tapi dengan karena namanya duitin ya ya kita melihatnya itu adalah sebuah apa ya apa ya ya itu bisa menjadi berbicaraan lah ya bagi masyarakat ya duitin-duitin ntar apa-apa jadi duit ya kayak gitu ya jadinya tapi ya it's a good thing karena akhirnya orang jadi penasaran juga mudah inget sih sebenernya bener jadi dari apa namanya pengolahan sampah gitu-gitu terus apa namanya kenapa apa ya karena pengolahan sampah mungkin kan kita tahu sendiri di Indonesia itu apa ya bisa dibilang buruk ya dan apakah itu kemudian yang duitin mencari solusi itu menawarkan solusi itu iya kalau melihat dari data katanya Indonesia itu penghasil sampah nomor 2 kan ya terbesar ya karena ya mungkin population density dan lain sebagainya ya nomor 1 nya Jakarta bukan hahaha bukan ya bukan ya jadi ya itu sih sebenernya justru kita awal mulanya itu ya dulu saya dan founder dan co-founder lainnya itu bener-bener menjadi pemulung mas awal mulanya sih itu justru pemulung kita dulu jadi pemulung di Banjaran Bandung di desa Ciapus nah yang awal mulanya memang sebelumnya kita kita sama-sama bekerja gitu ya terus kemudian kita diajak temen yuk ke desa apa kampung pemulung gitu ya datang ke kampung pemulung dimana awal mulanya kita ingin sekali melakukan kegiatan sosial sebenernya ingin melakukan kegiatan sosial sebenernya pemulung itu seperti apa dan lain sebagainya malah dilalah akhirnya kita spend lebih dari satu tahun untuk bener-bener jadi pemulung tahun berapa itu? itu tahun 2019 18-19 gitu akhirnya kita bener-bener jadi pemulung mas kita keluar dari kegiatan kita terus abis itu kita mulung di sana yang awal mulanya kita awal-awal kita pikir tuh namanya pemulung ya kita hidup di Jakarta kita ngeliat pemulung itu ya patut dikasihani gitu ya terus ngambil sampah secara gratis dari tong sampah dari pinggir jalan dan lain sebagainya nah begitu kita tiba di sana ternyata gak seperti itu gitu loh artinya gini loh gak seperti itunya gini memang ternyata pemulung itu untuk mendapatkan sampah terpilah itu mereka harus mengeluarkan uang oh gitu mereka membutuhkan beli juga ya mereka mereka membutuhkan working capital untuk bisa mendapatkan sampah-sampah tersebut nah mereka belinya di mana mereka belinya di warung rokok di rombong-rombong gitu ya atau bahasa kerennya street vendor gitu bahasanya Mbak Audrey hahaha oke ya mereka beli terus yang kemudian mereka jual kembali ke pengepul sekitar mereka dari situlah dari selisih penjualan itulah mereka itulah mereka apa namanya pendapatan mereka hmm dan terbukti mereka dapat keuntungan disitu ya pastinya pastinya mereka mendapat keuntungan kalau misalkan gak mendapat keuntungan ya itu bukan suatu pekerjaan kan sebenarnya kan memang nah dari situlah kita tahu oh ternyata sampah daur ulang itu flow-nya seperti itu nah kalau kita melihat lagi karena makin kesini akhirnya kita belajar sana sini ya kita mendapatkan data bahwa terkait dengan masalah sampah yang paling utama adalah collection hmm pengumpulan sampah dimana kalau di Indonesia kalau kita kembali lagi narik data sekitar 90%-an di atas 95% sih waste collecting itu dilakukan oleh para informal sektor atau sektor informal yaitu siapa? para pemulung oh malahan pemulung betul maka dari itu memang para pemulung itulah memegang peranan penting terhadap waste collecting yang ada di Indonesia hmm kemana itu sampahnya? ke pengepul pengepulnya itu bisa pengepul kecil pengepul sedang pengepul besar yang kemudian bisa ke pabrik begitu oke oke jurninya seperti itu nah setelah kita benar-benar jadi pemulung kita belajar hmm kita tahu salah satu apa namanya challenge mereka adalah ya mereka harus memiliki modal hmm terlepas dari memang kadang modalnya itu dari pengepul yang modalin mereka atau mereka dari dari manapun lah ya hmm hmm apa namanya kalau mereka memiliki modal ya pastinya ada challenge lagi ya itu apa? supply-nya warung kan membutuhkan waktu untuk kumpulan sampahnya iya dong iya dong sedangkan pemulung itu harus keliling tiap hari gitu kan oke oke nah waktu itu kita akhirnya cari-cari data akhirnya kita tahu bahwa sampah itu banyak terkumpul di rumah di rumah tangga hmm dan dari pengalaman kita juga ya kita kita kan sering apa namanya kita sangat konsumtif ya beli belanja online apalagi pandemi ini apa-apa beli beli online dan itu pasti banyak sampahnya sampahnya ada di rumah dari packagingnya dari segala macam betul gimana caranya kita mempertemukan teman-teman yang ada di rumah dengan para informal sektor atau sektor informal atau pemulung ini maka dari itu kita menciptakan atau membuat sebuah aplikasi yang namanya Duitin Duitin begitu ya itu untuk mempertemukan dua stakeholder ini sebenarnya nah Duitin itu sendiri mungkin dari tahun berapa berarti kemudian dari tadi jadi riset jadi pemulung kemudian kita jadi pemulung itu sampai dengan 2019 akhir ya 2019 pertengahan eh sorry enggak bukan September Oktober September Oktober itu kita abis itu balik ke Jakarta terus abis itu apa namanya kita bikin sebuah plan untuk membuat sebuah aplikasi dan di akhir 2019 eh di awal 2020 Januari kalau enggak salah 3 Januari itu kita mulai menjahit aplikasinya yang kemudian rilis di Juli 2020 itu malahan justru di masa pandemi ya betul malahan punya ide gitu ya sebenarnya idenya dari sebelumnya kan masa pandemi kan awal-awal 2020 kan dan dan kemudian berkembang terus berani ketika ada pandemi masih juga di sikat itu itu apa yang membuat teman-teman yakin nih apa namanya kemudian ini ini bisa kita movement itu kalau bisa di bilang movement itu bisa digerakkan apalagi di masa pandemi gitu tantangannya gimana itu justru sebenarnya kalau kita bicara mengenai pandemi ya itu plus minus buat kita karena pada akhirnya kita tahu betul bahwa sampai itu pasti ada di rumah karena kegiatan belajar mengajar ada di rumah kegiatan kerja juga online semua di rumah tapi kan tetep menghasilkan sampah iya dong betul betul yang tadinya mungkin kalau ngantor atau sekolah jajan minuman mineral mineral dalam kemasan gitu ya nah terus dibuangnya di tempat lain nah sekarang kan dibuangnya ya pasti di rumah jajan itu tetep berjalan dong iya iya kan nah ya itu akhirnya ya sampah terkumpul di rumah jadi lebih banyak nih kayak gitu oke bisa dibilang pandemi itu semacam membawa berkah terselubung ya buat duitin nggak maksudnya ya apa namanya kalau kita bilangnya adalah good headache atau pusing yang baik gitu pusing yang baik ternyata ada ya pusing yang baik pusing yang membawa berkah gitu ya betul nah tapi kan sebenernya ya kembali lagi ke masalah membawa berkah sebenernya temen-temen yang ada di rumah termasuk kita waktu itu kerja di rumah kuliah di rumah kan akhirnya ada kegiatan untuk milah itu memberikan kegiatan itu pada akhirnya kan kayak gitu sih jadinya ya hitung-hitung ya satu apa namanya menanggulangi sampah yang ada di lingkungan kita kedua kita juga bisa mendapatkan benefit dari sampah yang kita hasilkan betul betul on a side note meskipun bisa dibilang pandemi ini bau berkah terselubung iya we really want this pandemic untuk berakhir secepatnya iya kita semua juga berdoa gitu apalagi di dunia pendidikan gitu aduh kuliah daring gitu mahasiswa susah kan untuk fokus gitu-gitu kasihan juga kan temen-temen dan pendidikan dan ah ekonomi segala macem segala sektor sih terpengaruh ya bukan berarti kita terus abis itu kita juga malah seneng gitu ya enggak juga gitu karena biar gimana pun kegiatan kita offline iya iya kita ngejemputin sampah sampah dari rumah-rumah kalau tadi terkait aplikasi duitin sendiri secara sederhana bisa digambarin nggak tadi kan kayak ada kontributor gitu-gitu langkah-langkah yang mungkin nanti walaupun temen-temen bisa udah bisa di download ya bisa aplikasi di appstore sama di playstore ya mungkin nanti temen-temen bisa cek bisa download juga bisa lihat di instagram kita oke instagramnya apa namanya? duitin underscore id oke duitin underscore id oke jangan lupa itu di kepoin terus apa ya secara sederhana langkah-langkahnya itu apa aja sih kalau kita pengen jadi agen perubahan nih untuk untuk apa namanya? agent of change agent of change jadi memang di dalam duitin itu kita membagi atas 7 kategori oke dimana kita mau membuat proses pemilahan sampah itu semudah-mudahnya bagi masyarakat Indonesia karena kalau kita bicara mengenai pemilahan sampah yang apa namanya yang yang sempurna ya ya kita terlalu rumit ya ada yang sempurna gitu ya 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 itu terlalu rumit artinya oh kayak mungkin teman-teman ada yang tahu ya ada PET HDPE LDPE dan lain sebagainya itu baru plastik ya nah itu aja tuh udah ribet gitu ribet banget nah kalau saya sendiri kalau belum apa-apa udah dibuat ribet tuh males duluan gitu kan betul-betul kita niatannya udah baik pengen milih sampah tapi disuruh jadi pusing ya makanya kita membagi atas 7 kategori plastik semua jenis plastik kecuali plastik-plastik lemes kayak kantong resek gitu-gitu masih belum bisa plastik-plastik yang keras kayak botol mineral botol bekas oli botol apa tempat-tempat apa namanya buat snack gitu ya apa pupuran apa namanya buat skincare pupuran itu masih ada pupuran oke kalau 1970 berasa kan kayak kenal ya ya keteluan umurnya pak ya ya buat skincare kalau plastik ya ya apapun sampai ember ember pecah gitu kursi plastik pecah gitu apalagi itu mainan hanger itu bisa masuk ke dalam kategori plastik jadi pokoknya kalau plastik keras bisa masuk ke plastik terus kita ada kategori kedua yaitu karton karton itu pada dasarnya adalah semua jenis paper based atau apa yang berbahan dasar kertas ok majalah, buku, koran ya kertas-kertas kecuali tisu ya tisu gak boleh oke skripsi gitu-gitu skripsi boleh skripsi boleh skripsi boleh banget daripada itu ngeliatin iya kebaikan iya oke oke sama shredded paper bisa juga ya sampai kertas-kertas yang udah tershredded itu bisa juga nah terus yang ketiga adalah apalagi dari kaca 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 itu semua jenis bling kaca botol gelas gelas tapi harus perhatikan jangan sampai yang kayak muk gitu muk itu sebenernya kan bukan kaca ya itu kan dari keramik keramik tanah liat ya tanah liat itu gak bisa memang tapi ya fun fact sih sebenernya kalau kaca ya asal bener-bener kaca ya itu bisa didaur ulang berapa pun kali berapa kalipun ya tidak mengurangi tidak mengurangi kualitas dari kaca itu sendiri jadi kaca bisa kita ambil asal kaca terus abis itu yang keempat adalah kaleng aluminium iya kaleng aluminium kayak botol soda soft drink soft drink energy drink itu bisa terus apalagi ya minyak jelanta minyak jelanta minyak jelanta ya kan apa-apa digoreng ya buah kita goreng betul-betul ya pisang goreng kan buah ya iya iya semuanya semua serba goreng lah iya terus kalau gak panas gak enak kan jadi harus digoreng ulang oh itu juga masuk iya terus abis itu kaleng aluminium minyak jelanta kotak multilayer kotak multilayer kotak-kotak bekas susu atau yang suka bikin rendang kotak-kotak santan oh gitu itu bisa itu bisa kita ambil terus abis itu yang terakhir popok bayi bekas pakai popok bayi popok bayi tapi itu baru ada di Jakarta dan Tangerang Selatan nah tadi kemudian langkahnya setelah apa namanya kontributor memilah sampah-sampah terus kemudian dia ke download aplikasi duitin download aplikasi duitin abis download aplikasi duitin disitu sudah bisa ada kategori juga ya ada kategori-kategori jadi dimasukkan kategorinya misalkan ada plastik estimasi aja ditimbang-timbang nih bisa berapa 3 kilo, 4 kilo gitu nah terus ada misalkan multiple kategori juga bisa oh ada karton juga masukkan juga nah abis itu disitu langsung kelihatan estimasi reward atau iya estimasi reward yang didapatkan berapa nah abis itu tentukan lokasi pengambilan waktu pengambilan cari duitin picker klik cari duitin picker nanti picker terdekat akan datang ke lokasi yang udah ditentuin oh gitu ini mirip-mirip kayak apa namanya iya yang ojol ojol ya tapi ini bedanya pickernya dari yang apa namanya ngambilin apa sampah itu ya betul jadi kalo di duitin itu ada 3 P pilah sampahmu pesan penjemputan peroleh rewardmu oh iya tapi menarik banget ya karena kita buang sampah aja dapet reward betul iya kan biasanya buang sampah malahan adalah buat apa juga kan gitu tapi malahan disini dapet reward itu kan dan itu katanya ada ada semacam coin gitu ya coin duitin gitu ya betul nah nah jadi dapetnya itu adalah duitin coin dimana duitin coin itu bisa digunakan untuk beli pulsa beli paket data oh iya jadi apa namanya daur ulang bisa beli pulsa asik bahkan token listrik ya pak iya bahkan token listrik sama ini pak bisa dicairin juga iya bisa dicairin juga oh dicairin di cash di cash out di cash out kebetulan kami sudah bermitra sama 2 mitra ada jadi bisa dicairin lewat link aja atau dana oh iya gitu bisa ditarik ke rekeningan minimal berapa penarikan minimal itu 50 ribu oh 50 ribu 50 ribu lumayan lah terakhir ya kan kita juga pengen jadi kampus kampus yang ramah sampah gitu wah bisa gak sih kampus ramah sampah Poltech Harbor jadi kampus ramah sampah mungkin sama duitin kita apa nih yang bisa kita lakukan nih jadi yang kita bisa lakukan adalah mungkin para mahasiswanya ini kita bisa bareng-bareng secara kolektif ngumpulin sampahnya dari rumah masing-masing dari tempat tinggal masing-masing dibawa ke kampus dan kemudian nanti di kampus akan dipilah bersama sesuai perkategorinya oke gitu dengan cara itu jadi kita bisa tahu nih oh ini kategori plastik plastik kotak multilayer dan sebagainya dan itu akan mempermudah proses pendahuran ulang iya iya jadi kita memang disini ingin ya gak cuma di berbes eh gak cuma di berbes dan tegal sini ya tapi kita secara nationwide kita mau menciptakan sebuah behavior change dimana kalau misalkan kita bicara visi-misi ke depannya adalah bukan foya-foya kan bukan belum misi foya misi foya bukan kita belum bisa kalau udah bisa kalau udah bisa kabar-kabar ya oh iya inget-inget kita ya nanti mbak Audrey ini afiliator loh cuman kita oh lari ke situ ya jangan buka kartu dong kak visi-misi yang gimana tadi jadi memang apa namanya kita kita berharap ke depannya sebuah apa namanya daur ulang ini menjadi sebuah budaya masyarakat Indonesia sih jadi memang kita mulai dari lingkup terkecil dulu keluarga harapannya ya dengan yang tadi mbak Audrey bilang teman-teman mahasiswa udah mulai bisa memilah sampah di rumah masing-masing yang harapannya itu bisa apa ya menginspirasi sekelilingnya dan membangun kesadaran kita jangan sembarangan ya buang sampah betul iya kita bentar lagi ada di Tegal loh gitu ya weee ini sekalian sneak peek nih pak boleh 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 karena kan kayaknya kita sudah mulai bikin poltech harbour picker harbour picker kayaknya harbour picker kayaknya rencananya kita mau bikin harbour picker nih sama duitin nih seru ya seru ya nanti teman-teman bisa kepoin nanti kita akan segera apa namanya rilis wih biar rilis nih bahasanya denger-dengar juga nanti mungkin kita bisa bikin agenda bareng sama teman-teman mahasiswa walaupun mungkin sementara bisa online dulu iya tapi kayaknya seru banget sih buat teman-teman kita beri edukasi untuk tentang sampah itu biar membangun awareness itu ya iya betul nanti kan kejutannya yes hashtag gerakan daur ulang hashtag we are the movement weee oke terimakasih mas Joko terimakasih mbak Audrey sudah mampir ke kampus politenik harapan bersama iya kita seneng banget kedatangan teman-teman dan harapannya tadi karena ya disini juga banyak anak muda dan kita dan itu kan bergeraknya ke arah positif ya betul untuk sustainable dan lain-lain itu dan kita sangat terinspirasi nih kedatangan teman-teman tweetin terimakasih banyak kesempatan seneng untuk kami iya karena energi loh oke kampusnya keren banget lagi iya wah keren banget dingin AC nya oke sampai jumpa lagi terimakasih terimakasih mudah-mudahan segera ke sini lagi ya sehat-sehat selalu dadah bye dadah